Intro Pada materi limas kali ini diketahui limas alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 2 per 3 tingginya dan tingginya 3 kali lebarnya kemudian volumenya diketahui 1024 cm pangkat 3 ditanya luas selubungnya adalah kita cari dulu ukuran panjang lebar tingginya berarti rumus volume limas itu adalah 1 per 3 luas alas kali tinggi berarti volumenya 1024 sama dengan 1 per 3 luas alasnya itu panjang kali lebar kali tinggi kemudian 1024 ini panjangnya 2 per 3 tingginya berarti 1 per 3 panjangnya 2 per 3 tingginya sedangkan ini kali lebar sedangkan tingginya itu adalah 3 kali lebar kemudian dari sini tinggi yang ini kita substituskan lagi dengan menjadi 3L berarti 1024 sama dengan 1 per 3 kali 2 per 3 kali 3L 3L kali L kali 3L nah ini bisa kita hilangkan ini juga kita bagi 1 ya tinggal 2 kali L kali L nah berarti 2 kali L pangkat 3 sama dengan 1024 L pangkat 3 sama dengan 1024 bagi 2 adalah 512 berarti L nya adalah 8 cm kemudian kalau L nya 8 cm berarti tingginya bisa kita proleh 24 cm kemudian panjangnya 16 cm yang ditanyakan luas lubungnya luas lubung kita cari ada 2 pasang seketika yang konkuren pada limas yang pertama adalah luasnya luas lubung berarti 2 kali luas segitiga pertama ditambah 2 kali luas segitiga yang kedua berarti 2 kali setengah biasanya yang segitiga pertama itu adalah setengah kali 16 kali 24,3 kemudian ditambah 2 kali setengah kali 8 kali 25,3 ini hasilnya adalah 388,8 ditambah 202,4 jadi total luasnya adalah 591,2 cm per segi jadi luas lubungnya adalah 591,2 cm per segi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax